Intro Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah Ekonometrika Dasar Dengan saya, Tau Sigiwa Saya berharap Anda semua tetap semangat mengikuti perkuliahan daring dengan saya Dengan menyimak video penjelasan materi perkuliahan kita dengan baik Saudara pada pertemuan kita pertama hari ini kita akan berdiskusi dengan topik konsep dasar Ekonometrika Apa itu Ekonometrika? Bagaimana metodologi belajar Ekonometrika? Sampai pada perangkat pembelajaran yang harus kita butuhkan dalam Ekonometrika Menjadi bekal awal Anda belajar ilmu Ekonometrika dengan saya Bagaimana penjelasan materinya? Silahkan Anda simak videonya dengan seksama Saudara, mengawali pembelajaran kita pada Ekonometrika Kita harus awali dengan pemahaman yang benar tentang konsep dasar Ekonometrika Pertanyaannya, apa itu Ekonometrika? Kata Ekonometrika kalau kita terdiskusi itu berasal dari kata Ekonometriks Yaitu penggabungan dua suku kata Ekonomiks dan Metrik Dari dua suku kata ini kalau kita terjemahkan Maka arti dari Ekonometrika atau Ekonometriks adalah ukuran-ukuran ekonomi Atau mengukur fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi untuk memberikan gambaran Bagaimana fenomena itu terjadi untuk memberikan solusi atas fenomena yang terjadi Nah ini arti kata secara harafia kata dari Ekonometrika Nah kalau kita lihat pendangan atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli Seperti yang dikatakan atau dikemukakan oleh Gelberger Bahwa Ekonometrika itu merupakan bidang ilmu sosial Di mana penggabungan perangkat teori ekonomi, teknik matematika, dan teknik statistika Untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi Berarti bahwa Ekonometrika itu merupakan penggabungan tiga bidang ilmu sekaligus Yaitu ilmu ekonomi, kemudian statistika, dan teknik matematika Oleh karena itu maka belajar Ekonometrika tentu tidak terlepas dari penerapan ketiga bidang ilmu ini Hal yang tidak berbeda atau hal yang sama juga dikemukakan oleh Samuelson Bahwa Ekonometrika itu merupakan ilmu tentang tinjauan peran ilmu ekonomi Yang mencaput aplikasi statistik matematik atas data-data ekonomi Untuk memberikan dukungan empiris terhadap model yang disusun berdasarkan matematika ekonomi Serta memperoleh hasil berupa angka-angka Jadi lebih tegasnya bahwa untuk mempelajari Ekonometrika Kita harus paham teori ekonominya Baik itu mikro maupun makro Kemudian harus paham teknik matematikanya Dan harus paham juga teknik statistikanya Jadi itulah gabungan ilmu yang ada dalam ilmu Ekonometrika Awalnya Ekonometrika ini hanya diterapkan pada pengkajian fenomena ilmu ekonomi Tetapi seiringan berkembangnya zaman Ilmu Ekonometrika berkembang dan mulai dilirik oleh ilmu-ilmu yang lain Untuk diterapkan pada bidang-bidang ilmu sosial yang lain Katakan seperti ilmu manajemen Karena apa? Di dalam ilmu Ekonometrika ini kita bisa mendapatkan beberapa hal Yaitu bahwa dengan belajar Ekonometrika Kita bisa mendapatkan atau bisa memberikan kontribusi Dalam memberikan prediksi atau ramalan Tentang sebuah fenomena yang dapat bermanfaat kepada banyak pihak Yaitu para pengambil kebijakan, para jesusimekar dan lain sebagainya Yang kedua Ekonometrika ini dapat membantu pengambilan kebijakan atau keputusan Sehingga pada berbagai bidang ilmu bisa diterapkan Ekonometrika ini Seperti yang saya katakan tadi, bidang ilmu manajemen Seorang manajer harus atau membutuhkan dasar-dasar dalam mengambil sebuah keputusan manajemen Dasar-dasar keputusan inilah kemudian bisa dihasilkan melalui penggunaan teknik Ekonometrika Dan yang ketiga adalah dengan Ekonometrika bisa membantu analisis struktur ekonomi Atau analisis tingkat lintas sekteran Belajar ilmu Ekonometrika tentu ada landasan berpikir filosofinya Yaitu dasar ilmu penggunaan teknik-teknik yang ada dalam Ekonometrika Kalau kita lihat perkembangan cabang ilmu Ekonometrika ada dua pada dasarnya Yang pertama adalah Ekonometrika bidang teoretikali Dan yang kedua Ekonometrika terapan Biasanya pada bidang Ekonometrika teoretikali inilah dikembangkan oleh Atau didalami oleh para penggiat ilmu Ekonometrika Biasanya itu di bidang ilmu ekonomi Tetapi kalau Ekonometrika terapan umumnya didalami oleh Para pengguna-pengguna teknik Ekonometrika Seperti bidang ilmu manajemen dan beberapa bidang ilmu sosial lainnya Nah melihat atau melirik atau memahami konsep dasar perkembangan Ekonometrika ini Sesungguhnya tidak terlepas dari dua dasar berpikir cabang ilmu Ekonometrika Yaitu menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan klasikal dan pendekatan bayis Baik itu pada Ekonometrika teoretikal maupun pada Ekonometrika terapan Sudara pada dasarnya ilmu Ekonometrika ini memiliki metodologi tersendiri Yaitu berbeda dengan ilmu ekonomi, ilmu statistika maupun ilmu matematika Walaupun Ekonometrika merupakan penggabungan dari ketiga bidang ilmu ini Nah apa saja metodologi yang harus kita pahami mempelajari Ekonometrika Di sini saya akan gambarkan dua paham tentang metodologi Ekonometrika Yaitu metodologi menurut klasik dan metodologi menurut atau pandangan modern Kita mengawali dengan metodologi menurut klasik Seperti apa tahapan yang harus kita lalui dalam melakukan atau menggunakan teknik Ekonometrika Sebagai tools atau alat analisis yang kita akan gunakan Menurut klasik bahwa diawali dengan pernyataan teori atau hipotesis Berarti bahwa teori-teori ekonomi yang ada itu disusun hipotesisnya Atau harus ada pernyataan-pernyataan teori Kemudian dari teori itulah kemudian dibentuk model Dari teori kemudian dimodelkan dalam bentuk model matematis Kemudian dikumpulkan data Lalu diestimasi model Lalu diuji hipotesis Dan kemudian dilakukan peramalan-peramalan Nah inilah tahapan dalam mempelajari Ekonometrika menurut klasik Nah sedangkan metodologi modern bahwa sebenarnya Ekonometrika itu tidak hanya sebatas itu Melainkan ada pengembangannya Yaitu ada uji spesifikasi model yang kita kemukakan Nah tahapannya apa? Yang pertama kita awali dengan pernyataan teori Yaitu teori-teori ekonomi yang akan kita jadikan sebagai landasan dalam penyusunan model yang akan kita bangun Setelah kita pahami teorinya maka kita bangun model matematisnya Dalam bentuk persamaan matematis Yang umumnya sifat dari model matematis ini adalah bersifat non-stochastic Yaitu bahwa dari model matematis itu kemudian kita kembangkan menjadi model statistik atau model ekonometri Yaitu bahwa tidak hanya variable yang ada dalam model yang menjadi penentu variable independennya Melainkan ada variable yang lain yang tidak dimasukkan ke dalam model yang diwakili oleh residual model Atau disebut juga dengan model yang stochastic Dari model statistik yang sudah kita bangun kemudian kita kumpulkan data Setelah itu baru kita lakukan penaksiran parameter dengan menggunakan metode-metode taksiran yang ada Katakan metode OLS, metode maximum likelihood dan beberapa metode estimasi lainnya Setelah itu model yang sudah kita estimasi tidak langsung kita gunakan untuk melakukan peramalan Melainkan harus ada uji spesifikasi model Apakah model yang kita kemukakan telah memenuhi asumsi atau tidak Apakah model yang kita bangun adalah model yang efisien atau tidak Jadi kita harus lakukan uji spesifikasi model yang tidak ada pada metodologi klasik Setelah itu baru kemudian kita melakukan uji hipotesis Model yang telah kita lakukan uji spesifikasi Kita lakukan uji hipotesis Baru kemudian kita lakukan peramalan dari model yang telah kita bangun atau kita dapatkan Jadi inilah metodologi yang harus kita lalui dalam mempelajari ekonometrika Berarti memahami atau mempelajari ekonometrika tentu tidak terlepas dari landasan teori Yang menjadi dasar dari membangun model yang akan kita analisis dalam ilmu ekonometrika Sudara, belajar ilmu ekonometrika tentu tidak terlepas peranan penting dari data yang ada Karena dalam ilmu ekonometrika yang menjadi objek pembahasan adalah atau objek analisisnya adalah data Jadi pemahaman data untuk memahami konsep ekonometrika juga sangat penting Lalu apa itu data? Bahwa data sebenarnya atau di dalam ilmu statistika kita kenal merupakan catatan atas kumpulan fakta Jadi segala informasi yang kita dapatkan apakah itu pernyataan yang kita peroleh itu merupakan data Dan data tidak selalu dalam bentuk angka-angka Walaupun kemudian di dalam ekonometrika data yang bersifat kualitatif kita kuantitatifkan kemudian Agar mampu kita analisis menggunakan teknik-teknik ekonometrika Jadi dalam penggunaan sehari-hari data ini nanti kita akan koleksi dari berbagai sumber Baik itu dari sumbernya langsung maupun dari berbagai lembaga penyedia data Nah jadi berbicara tentang pengumpulan data Sumber data ini bisa bersumber dari hasil eksperimen sendiri maupun non-eksperimen Di mana sifat-sifat data yang akan kita gunakan ada yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder Kalau dia data primer kita mengumpulkan data langsung dari sumbernya atau dari objeknya Sedangkan kalau data sekunder kita kumpulkan datanya dari lembaga penyedia data Atau dari pihak ketiga Itu yang disebut data sekunder Nah berbicara tentang data sekunder kita bisa menggunakan beberapa sumber Yang bisa kita akses secara daring untuk memperoleh data sekunder Misalnya badan pusat statistik Atau dari Bank Indonesia Dari OJK Atau dari data.go.id Atau dari World Bank IMF Dan beberapa lembaga-lembaga resmi lainnya Yang menyediakan data atau mempublish data Yang bisa kita akses secara daring maupun secara luring Pada analisa ekonometrika yang akan kita gunakan atau kita akan bahas ke depan Misalnya kita lihat nanti simulasi data untuk data analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda Analisis atau simulasi yang saya kelompokkan menjadi dua adalah didasari pada sifat data yang ada Ya yaitu datanya apakah sifatnya cross section maupun sifat datanya adalah time series Nah berbicara tentang sifat data pada dasarnya ada tiga sifat data itu Yang pertama adalah data runtuh waktu atau data time series Yaitu data yang kita himpun dari satu objek tetapi dari waktu ke waktu Misalnya kita menghimpun IPK mahasiswa seorang mahasiswa katakan begitu Dari semester 1 sampai semester 7 Jadi semester 1 IPKnya kita kumpulkan dari waktu ke waktu Maka data yang kita himpun itu nambahnya adalah data time series Atau misalnya kita menghimpun data PDRB sebuah daerah PDRB dari tahun 2020, 2021, 2022 dan seterusnya Kita himpun dari waktu ke waktu dari satu daerah tertentu Maka itu namanya data time series Nah sebaliknya data cross section ini adalah Merupakan data yang kita himpun pada suatu periode waktu tertentu Tetapi dari lintas tempat atau lintas sektoral Bisa individu, ruang, tempat dan lain sebagainya Misalkan IP semester, IP mahasiswa di satu kelas ini ya Di semester kemarin katakan di kelas ini ada 40 orang mahasiswa IP semester kemarin ada berapa atau berapa Tentu kalau saya tanya berbeda-beda Si A memiliki IP katakan 4,00, 3,7, 3,6 dan lain sebagainya Jadi dari ke 40 orang mahasiswa itu kalau saya kumpulkan Pada satu semester tertentu Saya himpun datanya namanya adalah data cross section Atau kalau kita lihat contoh kasus PDRB misalnya PDRB daerah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta Terdiri dari beberapa kabupaten kota Pada tahun tertentu katakan tahun 2019 Jadi kalau kita kumpulkan semua PDRB kabupaten kota yang ada di wilayah Yogyakarta Pada tahun 2019 ini adalah merupakan data cross section Dan yang terakhir adalah data panel atau pooling data Jadi kalau pooling data ini adalah penggabungan antara cross section dan time series Nah jadi misalnya dalam contoh tadi soal mahasiswa Jadi misalnya dalam satu kelas ini ada 40 orang mahasiswa Saya kumpulkan IPKnya dari semester 1 sampai semester 5 katakan begitu IPKnya untuk setiap mahasiswa yang ada dari 40 mahasiswa yang ada Jadi itu yang disebut dengan data panel Sedangkan kalau misalnya contoh tadi PDRB katakan Misalnya PDRB kabupaten kota yang ada di wilayah Yogyakarta Dari tahun 2015 sampai 2019 Kalau kita kumpulkan data semacam itu Namanya data panel atau pooling data Nah pada pembahasan ekonometrika dasar ini Data panel belum kita pelajari Melalikan nanti kita akan pelajari khusus pada mata kuliah Ekonometrika lanjutan di semester depan Sudah seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Ilmu ekonometrika merupakan perpaduan tiga bidang ilmu Antara lain yang melakukan teknik matematika dan teknik statistika Nah oleh karena itu pada bagian ini kita akan melihat beberapa Review materi kuliah kita di matematika ekonomi dan statistika Yang akan menyebabkan kita Beberapa teknik yang sangat bermanfaat Mempelajari mata kuliah Ekonometrika pada mata kuliah ini Yang pertama aturan turunan atau differential fungsi Ada beberapa terdentuan atau kaedah dalam mengeringkan fungsi Yang misalnya dalam mengeringkan fungsi berpangkat Jika Y sama dengan X pangkat N Dimana N adalah sebuah jalan konstata dan X Serta Y adalah variabel Maka turunan Y terhadap X kita sembuhkan di Y di X Yaitu kita mengeringkan pangkat dari X nya Kayak pangkatnya adalah N Maka kita mengeringkan ke depan Kita kalikan ke variabelnya Jadi pangkat dari X itu kita kurangi dengan 1 Sehingga turunan Y terhadap X adalah M kali X pangkat N kurang 1 Kita ambil contoh Misalkan kita mencari nilai turunan dari Y sama dengan 2X pangkat 3 Karena X yang berpangkat 3 Kita turunkan ke depan Menjadi 3 kali 2X pangkat 3 kurang 1 Atau kalau keseramatan Turunan Y terhadap X adalah Maka X pangkat 2 Nah selanjutnya ada juga kaedah Perkelian dalam turunan fungsi Atau di turunan perkelian fungsi Katakan misalnya kita punya fungsi Y sama dengan U pada V Dimana U dan V adalah dua buah fungsi yang lain Yaitu U adalah fungsi dari J X Dan V adalah fungsi dari A X Maka turunan Y terhadap X kita menggunakan formula ini Jadi X sama dengan U nya Kalikan turunan V terhadap X Tambahkan dengan V kalikan dengan turunan U terhadap X Kita ambil contoh misalnya Kita ingin mencari turunan 2 atau Y sama dengan 2X tanpa 1 Katakan ini fungsi U Dan X kuadrat kurang 1 Katakan ini fungsi V Maka untuk mencari turunan Y terhadap X Kita lakukan pemisahan Jadi kita katakan bahwa Misal U adalah 2X tanpa 1 Maka ketika kita turunkan U terhadap X Kita dapatkan D U D X Untuk mendapatkan yang seperti keadaan sebelumnya Ketika X yang berpangkat 1 Maka D U D X adalah 2 Kemudian Katakan tadi V sama dengan X pangkat 2 Terhadap 1 Lalu gunakan keadaan pertama sebelumnya Sehingga D U D X adalah 2X Untuk menyesuaikan Persamaan Y Satu turunan Y sama dengan 2X tanpa 1 Kalikan dengan X kuadrat kurang 1 Kita bisa gunakan formula ini Yaitu bahwa U U adalah 2X tanpa 1 Kalikan dengan turunan V terhadap X Adalah 2X Tambahkan dengan V V adalah X pangkat 2 turunan 1 Kalikan keadaan U terhadap X Yaitu 2 Kalikan itu kalau kita sudah hangatkan Maka turunan 2 terhadap X adalah 6 X kuadrat Tambah 2X Kurang 2 Kemudian ada turunan Differential Pembagian fungsi Maka misalkan Y sama dengan U per V Di mana U adalah fungsi dari X Dan V adalah fungsi dari X Maka fungsi dari X Maka turunan U terhadap X Maka turunan U terhadap X adalah Nah agar lebih faham Kita ambil contoh seperti ini Katakan ini adalah U dan ini adalah V Nah disini kita harus Mampu Jangan Atau tidak Terbalik ya Menentukan yang mana Penyebut Jadi pembilangnya adalah X kuadrat Kurang 3 Penyebutnya adalah X Tanpa 2 Kenapa? Karena ketika kita meletakkan di rumus Nanti jangan terbalik Dengan penyebut Penyebut Dan mana yang kita bilang Oleh karena itu Maka untuk menyelesaikannya Sama seperti Kehidat sebelumnya Kita lakukan Misalan Bahwa Penyebutnya Ketakan adalah X tanpa 2 Dan pembilangnya Ketakan X kuadrat Kurang 3 Oleh karena itu Kalau misalnya Pembilangnya adalah X kuadrat Kurang 3 Kita misalkan adalah U Dan kita perunikan U terhadap X adalah 4X Dan penyebutnya adalah X kuadrat X tanpa 2 Ketika kita turunkan V nya Yaitu Terhadap X Dan boleh Sampai dengan 1 Nah setelah kita Lakukan Misalan Maka Kita masukkan Ke dalam Form 2 Ketika Turunan Seperti yang Kita sebutkan Sebelumnya Yaitu Dx Sampai dengan Ini rumusnya Masukkan Hasil turunan sebelumnya Maka kita Oleh Nilai Turunan Y Terhadap X Terhadap 2 Nah jadi Seperti Yang saya katakan Dialog Ini adalah Merupakan Review Materi kita Pada mata kuliah Matematika Dan status Dipe Jadi Terhadap Saya harapkan Silahkan Dikermatikan Dibuat Kembali Materi yang Perlah kita Pelajari Di matematika Dipe Kemudian Kemudian Kita juga Mempelajari Di matematika Pernomi Bahwa Jika Y Sama Dengan Fungsi Dari U Dimana U Dapatkan Fungsi Dari Dx Atau Kita Kenal Dengan Difereksial Fungsi Dari Fungsi Nota Terum Terum Terhadap X Kita Beri Semoga Dx Sama Dengan Terum Terum Terhadap Y Kita Semoga D D D D D D Terum 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 Dx Masuk Perkalian Kita Kan Terum 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 Dx Contoh Y Sama Dengan 2x 5 Dipangkatkan Dengan 3 Maka Untuk Menyelesaikannya Kita Lakukan Pemisalan Bahwa 2x Tanpa 5 Ini Katakan U Sehingga Maka Y Sama Dengan U Nah Karena Kita Misalkan Bahwa U Adalah 2x Tanpa 5 Ketika Kita Terum 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 Nah Karena Kita Sudah Misalkan Bahwa 2x Tanpa 5 Terum 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 karena kita sudah selanakan sama dengan 6 u berat maka nilai u ini kita ganti seperti nilai u yang kita misalkan sebelumnya, 2x tambah 5, oleh karena itu maka turunan ini terhadap x 6 kali 2x tambah 5 di kuadrat di matematika ekonomi juga kita pernah belajar fact-down yaitu menjadi terhadap kita nanti untuk mendirat nilai konstanta dan koefisien ada persamaan regresi berganda menggunakan pendekatan matrik nah di matrik ada vektor dan ada matrik vektor itu merupakan matrik khusus yang mempunyai hanya satu garis atau satu kolom nah, kalau kita atau sebuah matrik yang hanya beri dari satu garis, itu kita sebutkan vektor garis dan matrik yang hanya beri dari satu kolom disebut dengan vektor kolom kemudian, kalau kita melihat notasi yang kita atau umum yang digunakan untuk menggambarkan sebuah vektor maka kita gunakan sebuah ini misalnya ini adalah vektor A dan ini adalah vektor C nah, ini contoh vektor baris dan vektor kolom katakan vektor dari A itu adalah vektor baris yaitu 2-1-4 katakan juga vektor C itu adalah vektor baris nilainya adalah 3, 1, dan 5 ini juga merupakan vektor tapi vektor kolom hanya kelihatan satu kolom ya itu vektor A nilainya adalah 1, 4, 2 dan vektor B adalah 7, 3, dan 2 nah, selain vektor ada juga matrik ya yaitu merupakan kumpulan bilangan yang disebutkan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk vektor berbeda dengan vektor sebelumnya hanya lebih dari satu baris atau satu kolom kolom matrik jadi dari antara baris dan kolom beberapa unsur yang membentuk atau unsur-unsur yang membentuk dari sebuah matrik itu kita simpelit dengan notasi A, I, J dimana I yang menunjukkan barisnya baris keberapa dan C yang menunjukkan pada kolom keberapa matrik yang kiri dari banyaknya baris sebanyak M dan banyaknya kolom sebanyak M maka matrik itu disebut matrik yang berkortu M kali M ini contoh misalnya salah satu matrik yang berkortu M kali M jadi ini unsur-unsur dari matrik A11 A12 A12 berarti matrik yang atau nilainya ini ada pada baris 1 kolom 2 kalau A22 adalah nilai unsur matrik yang ada pada baris 2 kolom 2 dan seterusnya nah sekarang kita lihat bagaimana mengoperasi matrik ya kita mulai dari penjumlahan ada berapa ketentuan yang harus kita pahami dalam jumlahkan 2 buah matrik yaitu bahwa apabila berorbe sama baru kedua buah matrik itu bisa dijumlahkan orbe sama yaitu jumlah baris yang sama dan jumlah misalkan matrik A dan matrik B berorbe sama akan menghasilkan matrik C dimana matrik C ini juga memiliki orbe yang sama dengan matrik A dan matrik B kemudian dalam menjumlahkan atau mengurangkan dua buah matrik ini berlaku kaedah komotasi yaitu bahwa A ditambah B sama dengan B tambah A jadi ini kaedah komotif dalam operasi matrik penjumlahan kemudian kaedah asosiatif kalau misalnya ada tiga buah matrik mengatakan A, B, dan C maka untuk menjumlahkan ketiga matrik ini bisa dengan cara pertama tambahkan matrik B atau F, C baru hasilnya ditambahkan dengan matrik A atau bisa juga nilainya atau A dengan menambahkan matrik A dan matrik B terlebih dahulu hasilnya baru tambahkan dengan C hasilnya akan sama ini disebut dengan kaedah asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan dua buah atau lebih sebuah matrik B dengan catatan tadi bahwa matrik A B dan C memiliki obo yang sama nah kalau kita melihat operasi dari matrik tentu kaedahnya berbeda dengan penjumlahan dua buah matrik kalau pada penjumlahan matrik sebelumnya syarat yang harus dipenuhi bahwa dua buah matrik itu harus yang sama sedangkan pada operasi perkalian syarat yang harus kita penuhi agar dua buah matrik ini bisa kita kalikan adalah apabila jumlah kolom matrik yang akan dikalikan sama dengan jumlah garis dari matrik pengalihnya jadi berbeda dengan kaedah penjumlahan sebelumnya kaedah komentatif berlaku sedangkan kalau untuk perkalian matrik ini tidak berlaku kalau misalnya kita mau mengalihkan bulu-bulu matrik maka sistem yang akan kita gunakan adalah sistem laju dan baris sistem laju baris dan kolom yaitu kolom baris kali gantung kolom oke bila matrik dikalikan dengan matrik maka tentu akan menghasilkan sebuah matrik baru katakan matrik A dan matrik B dengan order matrik adalah M kali N jumlah baris M dan jumlah kolom nya M sedangkan matrik B adalah berorder N kali B maka agar A dan B harus tak bisa dikalikan syaratnya adalah bahwa jumlah dari kolom dari A haruslah sama dengan jumlah baris dari B kemudian berbicara tentang matrik ada juga operasi yang lain adalah transpose transverse ini secara definisi merupakan sebuah metode operasi matrik dimana merubah elemen dari baris menjadi kolom baris yang dim jadi kolom nah ada berapa sifat dasar yang harus kita pahami dalam mencari transpose sebuah matrik yang pertama bahwa sebuah matrik yang kita transpose lalu kita transpose lagi akan menjadi matrik asalnya jadi katakan matrik A kita transpose lalu kita transpose lagi maksudnya adalah matrik A yang kedua kalau misalnya kita jumlahkan dua-dua matrik lalu kemudian kita transposkan hasil penjumlahan dua-dua matrik ini nilainya akan sama kalau pertama dua-dua matrik itu masing-masing kita transpose dulu dari kemudian kita jumlahkan dan kaedah yang ketiga bahwa dua-dua matrik yang kita kalikan hasilnya kita transpose hasilnya sama kalau pertama kita transpose ke dua matrik itu baru kemudian kita kalikan nah inilah beberapa kaedah-kaedah yang berlaku dalam meng-transpose matrik kemudian dalam matrik juga kita kenal ada determinan jadi mencari determinan juga sangat bermanfaat ketika kita menerapkannya dengan mengerive nilai konstanta dengan coefficient regressing linear bergombang nah misalkan kita memiliki sebuah matrik B yaitu berordo 3x3 maka kalau kita cari nilai determinan dari B ini kita caranya kita kalikan 1 dengan 2 dengan 3 misalnya kita gunakan perkalian silam kemudian tambahkan dengan 3x4 x3 lalu 2 kalikan dengan 2x5 hasilnya seperti ini kemudian hasil jumlahan perkalian itu kemudian kita kurangkan dengan laju dari bawah 3x2 x2 tambahkan dengan 2x4 x1 lalu 3 x3 x5 atau kalau kita selanakan nilai dari determinan matrik B adalah sama dengan min 3 lalu di matrik juga kita kenal ada inverse jadi konsep dari inverse ini merupakan kebalikan dari matrik nah jikalau misalnya kita memiliki sebuah matrik A yaitu dengan nilai atau nilai A bilangannya adalah A B C D maka inverse dari matrik A itu adalah notasi A pangkat minus 1 ini adalah simbol atau notasi menunjukkan nilai matrik atau nilai inverse dari matrik A nah formula yang kita gunakan adalah untuk mencari inverse sebuah matrik yaitu sepert determinan dari matrik itu kalukan dengan nilai transposional jadi karena matrik yang adalah matrik A A B C D maka kita cari terlebih dahulu nilai determinannya kalukan dengan nilai transposional dalam teknik statistika yang kita pernah pelajari khususnya statistika intuitif kita pernah belajar pemujian hipotesis teknik pemujian hipotesis ini nanti kita akan terahkan pada ekonomi juga apa itu hipotesis secara definisi hipotesis itu merupakan suatu perintahan tentang sebuah parameter populasi yang harus dikerifikasi karena kita bekerja menggunakan data sampel maka untuk mengistimasi atau untuk menggambarkan kondisi parameter kita gunakan data statistik apakah statistik sama dengan parameter kita boleh verifikasi melalui uji hipotesis dalam pengujian hipotesis ini kita beri sebuah definisi merupakan suatu mekanisme atau prosedur berdasarkan bukti sampel dari teori kualitas untuk menentukan apakah suatu hipotesis merupakan perintahan yang masuk atau tidak atau dalam bahasa sederhananya bahwa pengujian hipotesis merupakan suatu mekanisme yang menggunakan teknik probabilitas untuk menyatakan apakah nilai sampel sama dengan nilai populasi kalau ukuran sampel adalah statistik dan ukuran populasi parameter maka apakah statistik sama dengan parameter nah karena pengujian hipotesis merupakan sebuah prosedur maka untuk menguji hipotesis kita mengenal ada lima langkah atau lima tahapan yang pertama adalah perumusan hipotesis yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif perumusan hipotesis nol dan alternatif ini tentu kita dapatkan dari gambaran pernyataan yang ada pada kasus yang kita sedang uji kemudian yang kedua adalah tingkat signifikasi yaitu nilai probabilitas kita menolak hipotesis yang benar jadi kalau kita ingin atau menentukan berapa probabilitas kita akan menolak sebuah hipotesis yang benar tentu nilainya adalah sekejian mungkin pada ilmu sosial seperti ilmu ekologi nilai tingkat atau persentase alpha yang penuhnya dapat dikelari adalah nilai dari 1% sampai 10% yang ketiga pemilihan uji statistik tentu di dalam pemujian hipotesis nanti kita mengenal banyak sekali uji statistik yang akan kita menolak di statistika inferential kita akan menolak uji z uji uji ks square nanti di ekonometrik ini kita akan mengembangkan beberapa uji-uji yang lain tetapi tahapan yang akan kita terangkan untuk menuju keterangan yang keempat adalah aturan pengambilan keputusan yaitu kita akan meletakkan nilai alpha atau nilai tingkat signifikan C ini padahal sisi kurva normal yang terdistribusi normal kemudian kalau kita memilih satu arah atau dua arah ini bergantung pada remusan hipotesis kalau dua arah maka alphanya kita lebih dua kita distribusikan pada masing-masing ujung kurva normal kalau hanya satu maka kita tinggal meletakkan nilai alpha pada ujung kurva normal setelah itu baru kita mengambil sebuah keputusan dari kasih pengujian kemudian berbicara tentang pengujian hipotesis kita kenal ada uji satu arah dan uji dua arah nah seperti contoh tadi uji satu arah ini bergantung pada pengujian hipotesis alternatifnya yaitu apabila misalnya pengujian hipotesis alternatifnya parameternya lebih besar dari atau lebih kecil dari berarti kalau pengujian hipotesisnya adalah parameternya besar atau kecil dari maka ini merupakan uji satu arah tanda pertidak saman ini akan menandakan arah daerah penerakan anong kalau misalnya besar dari 0 atau besar dari nilai tergantung maka nilai kurvanya akan terdapat ke kanan sebaliknya kalau misalnya tanda kecil dari maka nilainya akan terdapat ke kiri itu bergantung kepada nilai tanda besar atau kecil nah ini contoh rata-rata pendapatan pialang saham perempuan kurang dari atau sama dengan 65.000 dolar per tahun karena disini menggunakan kata kunci kurang dari atau sama maka rumusan hipotesis nya hipotesis harmoninya adalah yaitu bahwa nilai dari rata-rata atau mu sebagai sembuh rata-rata mu besar sama dengan apapun kode sesuanya mu kurang sama dengan 65.000 berarti hipotesis altraffit adalah rata-rata pendapatan pialang sama perempuan lebih besar dari 65.000 dolar per tahun oleh karena itu maka ketika kita rumuskan hipotesis altraffit nya bahwa H1 adalah mu lebih besar dari 65.000 dolar per tahun nah ketika kita menentukan aturan pengambilan kebukusannya kita menggunakan profile yang terbuka ke kanan karena dia menggunakan tanda besar dari sebaliknya kalau misalnya kita menggunakan uji dua arah ini bergantung pada yaitu kalau misalnya rumusan hipotesisnya tidak menentukan arah ya biasanya menggunakan tanda sama dengan atau tidak sama dengan ini contohnya rata-rata pendapatan piang sang perempuan adalah 65.000 dolar per tahun disini tidak menentukan besar dari atau kecil dari berarti ini menggunakan konsep bahwa kanol mu sama dengan 65.000 dolar sedangkan hipotesis altraffitnya mu tidak sama dengan 65.000 dolar per tahun oleh karena itu untuk memuji hipotesis seperti ini kita gunakan uji dua arah saudara dengan demikian matri kuliah kita tentang konsep besar ekonometri kata-kata hari ini saya pikir bisa kita cukupkan dan saya berharap Anda kembali meluka matri matri yang forma Anda dupatkan di mata kuliah statistika dan ekonometri ini sebagai bekalan yang nanti memahami konsep ekonometri dan masih juga teori-teori yang pernah Anda mencari kumpul dan pro ekonometri semoga bermanfaat atas perhatian saya dan terima kasih terima 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 kasih telah menonton!